Halo semua Balik lagi di channel gue Udah lama banget ya gue gak bikin tutorial ya Kemarin sempet diomelin gue sama Kang Fiksy Mungkin kalo Akang nonton nih Dia yang suruh gue Mana tutorial blues lagi dong Sebelumnya thank you Buat before night instagramnya ya Kalo kalian mau Beli Amer nih banyak juga kemarin Yang dipostingan Bang beli Amernya dimana Itu di before night instagramnya Ntar gue cantumin di deskripsi ya Jadi buat daerah Jabotabek Dan sekitarnya bisa order langsung ke before night Untuk Amernya Oke Kali ini gue mau tutorial Tutorial Dasar bermain blues Sebelumnya Sambil minum dulu Karena Gak Amer gak ngeblush bro Thank you sekali lagi Before night Menjual Aneka macam Perameran Oke Dalam blues Itu ada yang namanya Legato Legato itu kita mainnya Jadi kita pukul Melodi gini Pukul at sekali Temen temen mungkin Udah banyak lah Yang sering mainin Jadi di teknik dasar kali ini Itu gue ngebahas tentang Legato Legato itu kita pukulnya sekali Ini bahasa Bahasa gue aja ya Bahasa Ngasal aja Dalam tanda kutip Jadi kita pukul sekali Kita petiknya Ada dua nada Dalam pukulan Dua nada atau lebih Nah di blues itu ada yang kayak gini Mungkin temen temen Banyak banget Yang sering denger Kok bunyinya gimana tuh Cara maininnya Nah ini dia Cara maininnya itu Seperti ini Jadi dia pake legato Sekali pukul Kita gini Jadi ini kita main Di konteksnya Nada dasarnya Di A ya H dominan 7 Jadi Kita di senar Ini senar 4 Di kolom kelima 1, 2, 3, 4, 5 Jadi setelah Kita pukul itu Kita kasih dinamika Jadi pentingnya main blues Itu harus ada dinamikanya Tadi kayaknya agak Fales gue Stam blues bentar Iya Jadi di dalam blues itu Ada yang namanya Dinamika Jadi itu penting banget Dinamika dalam blues Kayak Kayak Kita kasih pukulan Kenceng Pelannya itu Contoh kayak gini Misalnya ini cuman Sekedar legato doang Cuman Kalau lo legato kayak gini Flat banget gitu Gak akan berasa Gak akan berasa Nge-bluesnya gitu Kalau lo harus Menyiap Dinamika seperti ini Jadi ada saatnya Lo kasih dinamika Kencang Ada saatnya pelan Ya lo pelajarin Lo gini aja Tapi lo harus Cari dinamikanya Jadi seperti itu Notnya Dan terakhirnya Di note terakhir Kasih Tapi kita tetap Legato Kalau note itu Tapi kita legatoin ya Oke jadi Seperti ini Ini gue kasih Lebih pelan Nah ini penting Dinamika ya Nah terakhirnya Nah lo boleh kasih Apa namanya Mute juga Jadi Di dalam blues itu Ada sentuhan Seperti itu Contoh kita penyalis Kayak gini misalnya Oke jadi Segitu dulu Tips ya Tips dan Berbagi leaks Sekalian itu Berbagi leaks Kayak gitu Legato dalam Bermain blues Dan Dinamika Plus dinamika ya Soalnya Penting banget Dinamika di blues itu Penting banget Sama tadi ada Mute Ada mute Mute Mutenya juga Mainin Kalau lo gak biasa Gak apa-apa Tapi kalau bisa Kasih lebih Lebih seger gitu Oke thank you Yang udah nonton Video ini Semoga bermanfaat ya Buat kalian yang Lagi Belajar bermain blues Ini teknik-teknik dasar Sekali lagi Gue disini Gak sok jago Apa Atau sok menggurui Cuman ingin sedikit Berbagi aja Berbagi Apa yang gue bisa Oke Buat temen-temen Yang mau Nanya-nanya Seputar gitar Apa Kurang jelas Atau gimana Boleh Silahkan tulisnya Di kolom komentar Di bawah ini Misalnya Bang 12 dasar blues Atau teknik-teknik Scale blues Selainnya Udah gue upload Di video lain Silahkan langsung Cari aja ya Thank you Sebelumnya Silahkan Tanya-tanya Yang belum Ngerti Yang tadi Gue praktekin Itu Main di Dada dasar A ya Atau Do nya di A A dominan 7 Atau A minor Thank you Sebelumnya Sekali lagi Thank you Buat Amer nya Sama Thank you Buat Masukannya Kang Fiksi Mungkin temen-temen Banyak yang kenal juga Dia youtubers Urang Sunda Yang udah mau Mencapai 1 juta subscriber Selamat Langsung di Subscribe juga aja Channelnya Kang Fiksi Ntar gue tulis Di description Dia yang Bantu gue untuk Memajukan Channel ini Lebih lagi Thank you Dan semoga Video ini bermanfaat See you Terima kasih